The Power of Cipung Keluarga Raffi Ahmad diundang klub bola Jepang berkat Foto Rayanza. Undangan itu datang usai Raffi Ahmad mengunggah Foto Rayanza membawa jersey Tokushima Fortis ke Instagram. Foto Rayanza itu lantas dinotis sehingga Raffi sekeluarga diundang ke pusat pelatihan mereka di Jepang, Putra Bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad alias Cipung, kerap viral karena tingkah lucunya. Baru-baru ini, Rayanza ramai dipuji pembawa berkah karena fotonya membuat keluarga Raffi mendapat undangan dari klub bola Jepang Tokushima Fortis. Undangan tersebut datang usai Raffi mengunggah Foto Rayanza membawa jersey Tokushima Fortis ke Instagram. Foto Rayanza tersebut lantas dinotis Tokushima Fortis sehingga Raffi sekeluarga diundang ke pusat pelatihan mereka di Jepang. Gak nyangka banget guys. Foto Cipung kemarin dilirik klub bola Jepang Tokushima underscore Fortis dan kita sekeluarga diundang langsung buat ke Jepang. Gue gak lagi mimpikan, tulis Raffi di kolom caption dalam unggahannya pada minggu 14 Mei. Selain itu, Raffi juga dipersilakan membawa salah satu pemain dari klub bolanya sendiri, Ranz Nusantara FC, apalagi dibolehin buat bawa pemain Ranz Nusantara juga. Kira-kira gue ajak siapa ya buat ikut Jepang, tambah Raffi. Sementara itu, Raffi mengaku ia awalnya hanya iseng mengunggah foto-foto Rayanza ke Instagram. Sehingga ia tidak menyangka bisa mendapat undangan langsung dari klub bola tersebut, enggak nyangka. Gue padahal cuma posting muka Cipung doang pake bajunya, pake baju ini ya. Di situ ya. Pakai jersey ya, ujar Raffi dalam video yang dibagikan. Ya Allah, berangkat ke Jepang nih. Yaudah, entar atur deh berangkat ke Jepang, unggahan tersebut langsung mendapat beragam komentar dari netizen. Banyak yang memuji Rayanza sebagai pembawa berkah karena fotonya di notice Tokushima Fortis, Cipung pembawa berkah, komentar salah satu netizen. The power of Cipung. Masya Allah, tabarakalah bener dua doa-anya di ijabah Allah. Ah, santai baik aja. Biar ada yang gaskan, tambah netizen lain. Hebat banget masya Allah, emang selalu jadi pembawa rejeki. Baik nih, ade hebat-hebat-hebat, timpal netizen lain. Terima kasih. Biar ada yang dibagian. Nah, aku kasih. Biar ada yang dibagian.